Vaksinasi murid SD usia 6 hingga 11 tahun terus dikencarkan oleh Polda Sumatera Barat untuk mencapai target yang ditetapkan. Seperti yang dilakukan di SD Adabia Padang pada hari Kamis. Seluruh murid yang telah mendapatkan izin dari orang tua mereka langsung diperiksa kesehatannya oleh tenaga medis. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, murid tersebut disuntik vaksin. Dari hampir 500 murid SD Adabia, hanya setengahnya yang mendapatkan izin dari orang tua mereka. Separuhnya lagi belum diizinkan dengan berbagai alasan. Seperti alasan tidak adanya jaminan anak tidak terkena COVID-19 atau khawatir dengan dampak yang bakal terjadi akibat vaksinasi tersebut. Orang tua murid ini juga mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Padang yang melarang anak-anak mereka yang belum divaksin untuk belajar di sekolah secara tatap muka. Apakah ada jaminan setelah divaksin anak tidak kena yang namanya Corona? Fungsi dari vaksinnya apa sih? Kalau memang imun tubuhnya pas dijamin anak ini tidak kena lagi gitu. Nah tentang sekarang, kalau anak tidak vaksin tidak boleh hadir ke sekolah. Nah itu menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa seperti itu? Seolah-olah mereka, anak-anak ini dipaksa untuk vaksin. Dari vaksinnya saya yang apanya tuh, fungsi vaksin itu sepertinya tidak ada. Karena setiap orang yang udah vaksin saya lihat dan akhirnya kalau dia demam tinggi, panas, diperiksa, dia ada batuk pilek, pun intinya ujung-ujungnya dibilang Corona juga. Jadi fungsinya apa vaksin ini gitu. Menurut Kepala SD Adabiah, meski masih ada penolakan dari sebagian orang tua murid, namun angka capaian vaksinasi di sekolahnya yang pernaung di bawah sebuah yayasan ini cukup tinggi. Memang pasi-pasi orang tua murid kami, ya masih 50 persen yang mau dipaksin anaknya sekarang. Jadi insya Allah nanti yang sudah dipaksin sudah 60 orang, yang akan dipaksin hari ini lebih kurang 130 orang. Sesuai dengan aturan yang ada di Kota Padang, anak yang belum dipaksin terpaksa di rumah dulu, belajarnya dikasih tugas nanti oleh wali kelasnya masing-masing, dan di rumah nanti dikerjakan untuk belajar. Pengelola SD Adabiah menerapkan kebijakan Dinas Pendidikan Padang, yakni bagi murid-murid yang belum divaksin, untuk sementara waktu belajar di rumah secara daring, dengan pengawasan orang tua masing-masing. Sedangkan yang telah divaksin, bisa mengikuti pelajaran di sekolah secara tetap muka. Laude Jordi Anse melaporkan dari Padang.